Intro Alright guys, balik lagi sama gue di game Identity 5 lagi guys Dan akhirnya kali ini gue mau ngebahas lagi tutorial guys Akhirnya tutorial juga ya Dari kemarin kita udah gameplay Dari kemarin kita udah ngerang bareng ya kan Udah custom match bareng, nge-live bareng Dan kali ini kita lanjutin tutorialnya lagi guys Dan siapa yang bakal gue bahas di tutorial kali ini guys Yang bakal gue bahas itu adalah Mine Eyes atau Helena Adam guys ya Oke, kayak gimana kah pembahasan skill dan persona yang cocok buat si Mine Eyes ini Check it out guys ya Oke, sekarang kita bahas skill pasifnya dulu aja ya Biar seru ya Oke, jadi skill pasifnya yang pertama ini namanya Mine Eyes Jadi dia itu buta guys ya Jadi dia itu gak bisa ngeliat Tapi dia bisa merasakan dari pantulan suara guys ya Pantulan suara dan getaran guys Jadi dia itu punya spesial yang dimana decoding speednya itu lebih cepat 30% guys Karena kebutaannya ini Jadi biasanya kan kalau kita punya kekurangan Pasti ada kelebihan di satu sisi guys Nah kelebihannya itu decoding speednya itu lebih cepat 30% guys Udah gitu hampir gak ada triggernya sama sekali Hampir gak ada triggernya sama sekali Hampir ya, bukan gak ada Tapi ada, tapi lebih jarang guys ya Kalau pakai Mine Eyes ini Jadi role dia itu murni decoder guys ya Bukan rescuer, bukan tukang ngejuk-ngejukin hunter Tapi murni decoder guys Udah gitu skill pasif dia yang terakhir namanya fragile Atau falting speednya dia ini lebih lambat 30% dibanding yang lain guys Jadi emang disaranin banget Kalau misalnya ada Mine Eyes Kalian harus punya rescuer dan tukang ngejuk hunter yang bagus guys ya Jadi bisa mancing-mancing hunternya Nah skill dia yang aktif namanya itu Echo Jadi dia itu punya tongkat guys Yang bisa ngedetect getaran Bahkan hunternya pun kalau deket bisa ngeliat Kita tuh bisa ngeliat hunternya walaupun di belakang tembok guys ya Tapi kalau deket dan kalau bergerak Kalau hunternya dia emang gak ketahuan ya Oke, nah Terus dia ini kalau misalnya di tap atau diaktifin skillnya Dia tuh kayak mukul lantai gitu guys Dan bakal kelihatan posisi hunternya Posisi temen yang jalan Bahkan posisi cheaper guys Bahkan mapnya itu kayak lebih bercahaya gitu lah Intinya kayak lebih kelihatan gitu jarak pandangnya Dibanding kalian cuma jalan doang gitu Nah udah gitu si apa Helena Adam atau Mine Eyes ini tuh gak bisa ngambil skill lainnya Jelas lah ya kan Ya kali dia mau ngelepas tongkatnya guys Ya kali guys Makanya dia gak bisa ngambil skill lain selain si tongkatnya dia ini guys Oke Itu sekilas penjelasan tentang skill pasif dan aktifnya Kita masuk ke persona yang gue pake guys buat si Mine Eyes ini Nah persona yang gue pake itu mentok atas dan mentok kanan Udah gitu gue pastinya distress selalu aktif Udah gitu cold juga aktif Dan distraction gue aktifin Fungsinya buat apa? Jadi kalau distraction kita aktifin setelah semua cheaper ke decode guys Selama 5 detik kita tuh bakal bisa tau posisi hunternya tuh ada dimana Nah jadi kalau kalian pake Mine Eyes ini bener-bener harus ngejauhin hunter guys ya Harus ngejauhin hunter Sebisa mungkin kalian nge decode di tempat yang aman dan bertolak belakang sama posisi hunternya Oke kurang lebih Ini persona yang gue pake Kenapa gue mentok atas Jadi gue bisa ngeliat dimana posisi temen gue yang lagi berinteraksi sama hunter Kenapa gue mentok kanan ya tentunya buat jaga-jaga Misalnya darah gue tinggal setengah Jadi seenggaknya gue bisa full heal lagi waktu semua cheaper ke decode Gitu guys oke Ini kurang lebih penjelasan tentang skill aktif, pasif maupun personanya Kita langsung masuk ke dalam gameplaynya aja guys Alright guys kita udah masuk ke dalam gameplaynya Semoga di gameplay kali ini gue gak fail ya Pokoknya gue sih kalo pake Mine Eyes ini sangat saranin kalian pinter positioning guys ya Oke kita udah masuk ke dalam gameplaynya By the way disini draftnya ada Tiff, Koordinator, Mine Eyes, dan Dokter ya Liat disitu kita liat hunternya ngarah ke kanan Jadi kita wajib ngarah ke kiri guys Wajib berlawanan sama hunternya ya Itu maksud gue positioning guys Nah kenapa gue pake persona atas Nanti gue bakal jelasin apa fungsi persona atas itu buat si Mine Eyes ini Oke Dan menurut gue pun si Mine Eyes ini wajib pake persona atas itu ya Jadi sisanya terserah kalian mau pake personanya ke arah mana Bebas Yang penting menurut gue pribadi Persona wajib buat Mine Eyes ini persona atas Oke Alright yaudah sekarang kita nge-decode dulu guys ya Dan kalo misalnya kalian pake Mine Eyes ini Kalian wajib ini sih Apa namanya Punya temen Waduh Dibawa kesini dong Oke hunternya dibawa kesini dong Makasih loh ya Kurang gigi apa lagi ya Mine Eyes nge-decode hunter ya Makasih loh Makasih banyak loh ya Mine Eyes nge-decode hunter Kurang gigi apa lagi nih Oke Oke Makasih loh ya Dokternya nih kurang ajar ya Dibawa ke buah ya Oke Udah buta ya Disuruh nge-nge-nge-nge hunter ya Makasih loh Nah ini enaknya Mine Eyes itu kalo misalnya hunternya deket sama kita Hunternya walaupun di belakang tembok ketahuan guys Jadi Oke Dia bisa deteksi getaran dari hunternya ya Oke Ternyata gue bisa lepas dari hunternya guys ya Jadi kita langsung ke arah yang berlawanan dari hunternya Oke Cheaper sisa tiga nih Nice Oke Cheaper yang disini udah nyala Oke Kita Oke Cheaper yang disini Nah Tuh Mampus loh Kualat dia guys Tuh Kenapa Gue pake persona atas Jadi gue bisa tau posisi survivor yang lagi berinteraksi sama hunternya guys Jadi gue bisa jaga jarak dari posisi hunternya Jadi kemungkinan gue ketangkap itu kecil Kalo misalnya hunternya pake teleport gue mungkin baru ketangkap Nah Hunternya pake listen aja Masih ada yang pake listen loh ya Gurih 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 Oke Tuh Tuh Liat Kita jadi bisa tau posisi temen kita Jadi bukan cuma bisa nge-heal temen kita Kita pun bisa tau posisi hunternya dimana Karena Yang darahnya setengah Otomatis kan yang lagi berinteraksi sama hunternya guys ya Oke Oke Bentar 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 Yuk Jadi kita tau posisi kita ada dimana Oke Kita nge-decode disini lagi Tuh Makanya gue bilang Kenapa persona atas ini wajib menurut gue buat si Main ice ini Oke Angkat-ngkap koordinatornya Koordinator sih lama ya matinya ya Jadi kayaknya tenang-tenang aja nih kita mainnya Oke Tuh Makanya kenapa gue bilang persona atas ini penting guys Oke Tufnya kayaknya lagi nge-decode dan Dari tadi udah nge-decode sih Harusnya Harusnya dia udah mau kelar Ya harusnya dia udah mau kelar Jadi kita kelar Oke dia kelar Nice Nice Jadi sih kayaknya kita menang nih guys Karena geishanya pake listen anjay Masih ada yang pake listen ya hari gini ya Wuh Gurih Oke Gak apa-apa biar terang guys Minta sakit mata anjay Jadi kita tau posisi Oke dia kayaknya ngejar yang kiri ya Entah siapa tuh yang kiri Berarti nanti kita bisa selamatin yang kanannya guys Dan liat Nih nanti Ciper kelar Gue bisa tau posisi hatranya selama 5 detik guys Jadi itu juga fungsi persona yang gue rekomendasiin buat kalian ya Kalo misalnya pake main ice ini Tuh liat Tuh Hunternya terbang ya Oke Hunternya disana Oke Nice Sini kita heal dulu Sini Sini Eh itu dokter sih Dokter mah gak usah di heal Ntar gak heal sendiri Mandiri Lihat 5 detik Kita bisa ngeliat posisi hunternya guys ya Waduh Dokternya knockdown dong Oke Gak apa kita buka pintu dulu guys ya 2 detik lagi kita punya skill Oke Hunternya di Oh Hunternya disebelah sana Oke Itu mau nyelamatin itu anjay Kenapa gak keluar aja Ntar dia one hit aja Kayaknya gak one hit sih Kalo Ayo loh Oh gak one hit cuy Gak one hit anjay Oke kita heal dulu Poin Lumayan Poin Gitu Makanya kenapa gue rekomendasiin pake persona Bentok atas Jadi kita bisa tau Yang mana yang lagi berinteraksi sama hunternya Karena kita bisa mantau terus temen kita Waduh 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 geishanya disini cuy Geishanya disini cuy Oke Tuh Jadi dia kalo gak gerak Jarak pandangnya tuh lebih pendek guys ya Ayo loh gue heal loh Oke kurang lebih kayak gitu guys Kalo misalnya kalian main pake si main ice ini Jadi harus pinter-pinter positioning ya Harus pinter-pinter jaga jarak Harus pinter-pinter milih chip permanda yang bakal kalian di code Tadi si dokternya jahat ya Hunternya dibawa ke kita loh Makasih loh Dan akhirnya kita yang dikejar Tapi untungnya sih Hunternya polos ya Jadi gue bisa lolos dari kejaran Hunternya tadi Oke Jadi Kurang lebih kayak gitu Gameplay gue main Kalo misalnya kalian ada penitik atau saran guys Kalian tulis aja di kolom komentar Dan juga kalo misalnya kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like and share Dan juga subscribe pastinya Biar gue semakin semangat Kedepannya ngabet videonya lagi Oh iya by the way Gue kedepannya nanti bakal buat konten Khusus kiriman gameplay dari kalian Jadi kalian boleh nih record gameplay Full gameplay boleh Atau ada funny moment boleh Atau mungkin ada bug Kalian record aja nanti kirim ke gue Nah kirimnya kemana ya Nanti di deskripsi bakal gue cantumin link google drive ya Nanti kalian langsung kirim dan masukin aja kesana Ada foldernya masing-masing Ada gameplay ada funny moment ada bug Nanti kalian masukin aja Sesuai dengan video record hasil record kalian Nah formatnya wajib 720p ya Wajib Nah udah gitu wajib ada game Suara gamenya Jadi suara in-game nya harus ada Kalian mau ngomong apa nggak terserah Yang penting suara in-game nya ada Dan kalo bisa kalian nge-recordnya Jangan sampe di back soundnya tuh rame atau ribut ya Misalnya kalian nge-record di pinggir jalan Kalian kan nggak seru tuh kita lagi nontonin gameplay Eh ada suara klakson mobil ya kan Kalo bisa sih di belakang kalian sepi gitu Jadi kita nontonnya pun enak Nah nanti kalian kirim aja kesana Gue bakal edit dan gue masukin jadi konten gue selanjutnya guys Nah buat kalian juga yang belum join di grup discord kita Join nanti linknya ada di deskripsi video ini Kalian klik aja nanti langsung masuk ke grup discordnya Oke Jangan lupa kalian mention IGN kalian di grup discord ya Biar semua pada tau Gue pamit dulu guys Bye I know I know I know that you like it like that I wait to sign a check the name on the tag White fox fur on my jacket Excuse me You like it like it like that